Intro Naik turun kehidupan Nikita Mirzani juga dihiasi asmara yang menyisakan trauma. Belum satu tahun menikah sejak naik pelaminan di tahun 2006, Bahtera rumah tangganya harus karam di tengah permasalahan. Pernikahan yang berbanding terbalik dari masa pacaran yang justru bisa bertahan dalam rentang waktu dua setengah tahun. Baginya inilah tragedi yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Niki ketemu sama mantan suami Niki itu dulu Niki suka balap-balapan mobil. Di puluhnya Niki dulu tomboy banget deh gak ada ceceknya sama sekali gitu. Pake rok aja males gitu. Terus Niki balap-balapan mobil ketemulah sama dia, Papahnya Loli, terus pacaran-pacaran, pacarannya lama. Dua tahun setengah, nikahnya cuma 8 bulan. Enggak, gue tuh yang jelas suaminya gak pernah ketemu gitu. Tapi dia emang kan divorce gitu kan, emang cerai gitu. Dia bilang gak kuat lah, gini-gini segala macem. Cuman dia gak pernah cerita suaminya. Tapi gue tau pernikahan mereka dan fotonya juga. Pertama pernikahannya juga emang ada. Terus dia jadi pengantin segala macem. Tapi gue gak pernah tanya lebih dalam, gimana sih yang gini-gini nanya. Dan gue orangnya gak kepo. Dari pernikahan yang bertahan sementara waktu itu, Nikita Mirzani dianugerahi seorang putri bernama Laura Meizani Naseru Arshi. Cerita pahit yang kembali menghimpit ketika pertikaian rumah tangganya tersebut memuncak saat si buah hati tercinta baru saja terlahir ke dunia. Sang suami yang disebut Nikita terjerembab dalam pengaruh obat-obatan terlarang, membuatnya geram, hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah dan hidup seorang diri membesarkan sang anak tercinta. Saat itu Nikita hamil loli satu bulan. Pas sudah tahu, Nikita taunya itu adalah rokok. Tapi kok pas ke kamar mandi lama ya, terus pas buka pintu asupnya banyak banget, rokok apaan gitu kan. Nikita masih gak tahu banget karena juga emang Nikita gak pernah sentuh-sentuh dunia narkoba gitu kan. Terus Nikita tanya ke kakaknya, kok dia kalau ke kamar mandi lama ya gitu. Ngapain? Gak tahu kayak pakai barang benda kecil gitu, terus asupnya banyak. Terus dia bilang, itu bong namanya. Hah, bong apaan gitu kan. Sabu, gak tahu gitu kan. Aku bilang ke papahnya dia. Papahnya dia marah, dia sempat dimarahin. Abis dia marahin, dia marahin aku. Kenapa ngadung-ngadungin aku? Aku gak tahu kan. Abis itu mulailah dia, karena mungkin pikiran dia, ah gue udah ketauan sama bingi gue nih gitu kan. Ya udahlah sekalian aja depan mukanya dia. Bisa diterima saat itu. Cuman yang Nikita gak bisa terimanya adalah, ketika dia gak bisa tidur tiga hari, dan mulai timur keparnoan-keparnoan, dia mulai berhalusinasi. Nah itu Nikita gak bisa terima, karena dia sudah mulai main tangan saat itu. Finally, kenapa Nikita bener-bener udah muak banget, pas Nikita lahiran di Pondok Gede itu, masih dalam keadaan sedikit pusing, di sebelah, dia pakai sabu. Di dalam rumah sakit di sebelah, ini Nikita, ini dia meja gitu kan. Terus Nikita yang melotot gitu, kita berantem tuh di rumah sakit. Kita berantem di rumah sakit, sampai akhirnya suster tahu, dia Nikita jorokin, Nikita kunci, pintu didobrak ya kan, itu rumah sakit. Pondok Gede ada namanya, itu saksi bisu Nikita berantem di situ. Terus berebutan anak tuh saat itu, berebutan anak, sempat ditendang, karena Nikita baru selesai ngelahirin, dan Nikita normal gitu. Tendang, pingsan. Pingsan, anak Nikita gak ada, kata suster udah dibawa, tapi ternyata dari rumah sakit gak boleh dibawa anak itu, karena masih menyusui kan. Nikita minta sama orang rumah untuk, urusin perceraian gitu kan, segala macem. Dia gak mau, dipersulit selama kurang lebih satu tahun, akhirnya. Nikinya memang dari Nikinya udah gak mau, yaudah akhirnya dikabulin gitu kan. Dari situ, memang Loli gak pernah Nikita kasih tahu papahnya siapa, sampai detik ini. karena buat Nikita belum saatnya, dan dia masih terlalu kecil untuk cukup mengerti gitu. Oh, dia ini banget, maksudnya ibu-ibu sekali. Dia pengen pendidikan anaknya yang paling bagus, terus, dia rela, udah gue kerja keras, yang penting anak gue pendidikannya bagus, dia, apa yang dia mau bisa gue turutin selama itu positif, terus, dari mulai edukasi, makanan, segala macem, dia punya yang terbaik. Makanya dia itu ibu-ibu sekali, dan sangat sayang banget sama Loli. Kalau orang, orang melihat dari luar, orang gak tahu, gimana sih kehidupan Nikinya, yang dilihat adalah, gimana foto-fotonya dia, gimana berita-beritanya dia, heboh-hebohnya, kontroversinya, segala macem, tapi saat dia di rumah, dia menjadi ibu, buat anaknya gitu. Anaknya manja sekali sama ibunya, dia dekat sama ibunya gitu. Jadi, mereka, mereka berdua, orang, kalau orang luar, dia gak akan tahu, tapi kalau orang dalam, orang akan melihat, saat dia pulang ke rumah, dia udah tidak menjadi Nikita Mirzani, yang artis. Bahkan, kita semua yang orang terdekat, juga gak pernah melihat dia, sebagai artis, kalau udah di rumah, ya udah sebagai ibu, dari anaknya. terhempaskan cinta, amarah keduanya kembali membara ketika Nikita Mirzani tak terima saat sang ayah menikah untuk kedua kalinya. Saat itu, Niki yang masih mencari-terima, mencari-terima yang masih mencari-terima, mencari-cari jati diri, merasa tak terima posisi sang ibunda tercinta, digantikan wanita lainnya. Apalagi, stigma ibu tiri yang dipandang negatif oleh banyak orang, membuatnya semakin tak terima dengan keputusan sang ayah. Niki dalam pikiran, aduh ibu tiri itu pasti galak, kalau Niki walaupun segeda gini, tetap punya pikiran, ibu tiri itu galak, teradik gue digebukin lagi, atau gimana gitu kan. Yang ada, dia Niki gebukin, bisa kayak gitu kan, dalam pikiran Niki saat itu. Cuman, akhirnya, ada rejeki nih, ada rejeki, kita umbroh, Niki biayain papa Niki umbroh, kita umbroh sama-sama, berdua gitu kan, bener-bener kayak, untuk lebih dekat lagi, karena selama ini Niki bener-bener, ya ngobrol, udah makan belum, udah ya, naik ke atas, kayak gitu doang gitu kan. Nah, mungkin, pas Niki lagi umbroh, namanya kita, pesawat bareng, satu kamar bareng juga, sama papa kan, mungkin kita bisa lebih banyak cerita, ternyata enggak. Jadi, sama Niki tidur, Niki bangun dia yang tidur, kayak gitu-gitu, tapi sempat kita ngobrol di bus gitu kan, dia sempat ngobrol kayak, papa udah serius nih, gini-gini, tapi ini enggak Niki dengerin gitu, Niki malah wirita, megang lasbe. Pas udah sampai di Mekah, pertama kali nginjek Mekah, udah ngeliat, ya subhanallah, Mekah indah banget gitu kan, mau apa tuh namanya, kelilingin Mekah itu, apa namanya itu? Tawaf, mau tawaf, pertama kali, papa bilang gini, kamu kenapa sih, setiap ketemuan sama, calon mama kamu yang baru, enggak pernah mau gitu, karena aku doang, anak satu-satunya, enggak pernah mau, lihat muka itu perempuan. nangis sempat, aduh pengen pulang nih, atau enggak pindah kamar deh, sewa kamarnya sendiri, mahal-mahal deh gitu kan, bodo amat dalam pikiran gitu, cuman dalam hati, ya Allah ini kan lagi ibadah, mungkin ini coba dari Allah gitu kan, akhirnya, Niki-nya, apa tuh, Niki-nya Tawaf, papanya Tawaf, masing-masing jadinya gitu kan, masing-masing pulang pun, saat itu posisinya lagi puasa. selesai, kita pulang tuh ke Jakarta, papah pulang ke rumahnya, Niki pulang ke rumah Niki di Jakarta, karena besoknya Niki harus syuting, disitu masih intens tuh, SMS-nya gimana, apa kabar pak, gitu-gitu kan, terus satu minggu, tiba-tiba, tante ku BBM, kamu gak dateng ke acara tunangan papah? Hah? Berarti dia disana minta untuk dibukakan jalan perjodohannya kali kan, agak sedikit bingung gitu, gila ya perasaan kemarin bilang iya-iya doang, kok sekarang malah dibuktiin dengan tunangan gitu kan, kamu gak dateng, kapan besok, kok cepat banget gitu, gak dateng tuh, gak dateng papah, jadi katanya keluarga di Serang sana nungguin gitu, nungguin nih kita dateng nih, gak bisa lah Niki kan banyak kerjaan, Niki cuma kasih alasan gitu, gak bisa, tante Niki banyak kerjaan, gila full nih kayak belahnya. Perjalanan ayah dan anak ini menuju tanah suci Mekah, dalam menunaikan ibadah umroh, sekaligus mencairkan kembali kebeguan di antara mereka, tak berbuah hasil. Seiring perputaran waktu, Niki ta mulai melunak dan menyadari, bahwa keteguhan hatinya selama ini, berpijak pada fondasi yang salah. Walau sempat terkejut sang ayah, memutuskan menikah usai menunaikan ibadah umroh, namun lambat laun Nikita Mirzani mulai menerima keadaan tersebut. Selang satu bulan, nikah. Papa tuh gak pernah mau SMS Niki duluan, pasti dari tante-tantenya gitu, terus nikah. Hah kok nikah? Kok gini ya? Kok papa gak ada permisi dulu ke anak perempuannya? Atau gak? Maksud Niki gini, oke gak apa-apa sama itu perempuan. Maksud Niki, coba perempuan itu deketin Niki dulu, kita ngobrol dulu gitu kan. Niki tuh anak paling galak. Perempuan itu juga takut sama Niki, karena dia pernah ngeliat Niki sekali, Niki klototin gitu, terus dia gak berani lagi kan. Udah main keseram. Emang bener sih, satu keluarganya panen nyambut semua gitu, kayak acara apa, kami rame banget gitu kan. Terus yang harus salaman, satu-satu. Tapi saat itu Niki masih belum bisa nerima, ini ternyata pasangan papa Niki gitu. Cuman udah berapa minggu-berapa minggu, emang, ini gak tau ya, mungkin keliatannya baik, atau memang dia baik, Niki masih belum tau sampai sekarang, tapi memang yang Niki rasain sih baik, yaudah akhirnya main sampai tiga kali ke sana, jemput adik juga, karena kan adik sempat ribuan waktu itu, berapa minggu yang lalu, ribuan, Niki harus jemput ke sekarang. Kita ngobrol, ya orangnya nice sih, akhirnya Niki udah mulai berpikir, oh iya, ya mungkin ini pasangan papa Niki yang, mungkin yang belum yang terbaik, mudah-mudahan jadi yang terbaik gitu. Minggu pertama gak bisa tidur, gak mandi malah gitu kan, gak mandi, gak bisa makan.